Bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan mengelar pertemuan rutin dengan tim delapan. Pertemuan tersebut membahas agenda partai, isu-isu strategis, hingga bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Anies Baswedan bersama tim delapan koalisi kecil Nasdem, PKS dan Demokrat, membahas sejumlah isu strategis menghadapi pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut, Anies menyoroti isu penting di tengah masyarakat, diantaranya kemiskinan, biaya hidup, dan harga kebutuhan pokok tinggi, serta lapangan pekerjaan. Tim delapan juga membahas calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi politik 2024. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas, dan nanti ini prosesnya masih berjalan, tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di koalisi perubahan untuk persatuan, itu kami melakukan proses dulu, baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya, kami biasa proses dulu dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Meski enggan menyebutkan secara spesifik nama-nama yang diusulkan, sedikitnya ada lima nama calon pres yang diusulkan menjadi wakil Anies. Dari Jakarta, Galupandu, Erin Nugraha, Abdul Roshid, AINews melaporkan.